Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kemudian yang ketujuh adalah bertema mengenai tiga ciri orang berkualitas menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan adalah jangan berbicara tanpa ilmu. Kemudian tema khutbah yang kesembilan adalah nasihat lukmanul hakim dan pendidikan ahlak pada anak-anaknya. Oke baiklah kawan-kawan sekalian semoga teks dan naskah khutbah ini dapat kita jadikan referensi untuk menjadi khutib atau mengisi majelis taklim di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.